Nih, ngomong-ngomong nih ya. Kalian udah hafal belum? Hadisnya Ustaz kasih. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Ustaz, Ustaz. Maaf. Ustaz, kok kayak ketakutan gitu sih Ustaz? Itu kan orang-orang yang nyariin haikal sama Sobri Ustaz. Oh iya, Ustaz. Ustaz, orang itu yang waktu itu mau nyelakain mamanya kalang. Waduh, steam mereka kesel di sama kita. Jangan-jangan mereka mau nyari kalang lagi. Udah-udah, tenang-tenang ya. Ada Ustaz di sini, tenang aja. Di sini, Ustaz kami mencintai teman-teman yang masih bergerak sama Sobri Ustaz. . Mana yang namanya, lah? Oh, nyari kalang. Maaf Bang, di sini ada adabnya. Ucap salam dulu, baru tanya. Banyak aturan nih Ustadz, tinggal jawab aja. Ada nggak yang namanya Elang? Nih fotonya. Eh, mohon maaf. Di sini nggak ada santri kami yang namanya Elang. Eh, lu tuh Ustadz. Jangan suka bohong. Eh, tadi ada yang bilang sama Kam. Kalau anak itu nyantri di sini. Ya terus, kalau misalkan ada santri yang namanya Elang, kenapa? Saya ini Ustadz Musa yang baik dan santul sudah tugas saya, sudah kewajiban saya untuk pelindungi santri-santri saya. Eh Ustadz, dengar ya. Ini bukan urusan Anda. Ini urusan keluarga. Kami ini suruhan papanya. Dengar ya. Oh, suruhan papanya. Iya, 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 iya. Oh. Oh. Jadi kalian semua ini anak buahnya Pak Rudi? Orang yang udah tega bakar podok pesantren ini? Baik. Kalau begitu sekarang, silahkan Antum semua angkat kaki dari sini. Karena di sini tidak ada tempat untuk pejahat seperti Antum. Pergi. Toto. Jadi Anda berani melawan kami? Eh. Jangan coba-coba mencintir Ustadz kita. Tidak, bos. Ajar ya, bos. Tidak, bos. Ajar, bos. Tolong! 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 Nih, nggak, 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 nggak. Nih. Ini penjahat mau nyelakain Ustadz Musa! Oh, berani-berani! Berani! 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 Teroboh gampangkan! Tidak, jadak, bos. Lain, gel. Ayo, coba. Udah begini aja takut. Tunggu nanti, ya. Bang! Wuhuuu! 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 Kayaknya ini kita cuma berdua-dua nih yang nggak nyumbang buat ngebangun pesantren pulanta. Lah, Fi, namanya juga sumbangan, Fi. Ya, suka rela. Kalau misalkan kita bisa ngebantu, ya kita bantu. Eh, tapi kalau kita nggak bisa, ya kita nggak usah maksain. Gitu. Lian gengsi, di depan Sarah nggak bisa buat apa-apa buat pesantren pulanta. Ah, kamu tuh, ah. Nah, makanya kamu jangan gengsi doang digedein, Fi. Gengsi digedein, ah. Findi. Halo, Vin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo gimana? Ini baru mau pulang abis belajar. Pulang mau ke Punanta. Pokoknya lo pastiin jangan sampai dia ketemu sama Sarah gimana pun caranya. Yaudah. Tapi aku minta uang tambahan, ya. Kerja-kerja belum minta bayaran, loh. Yaudah, terserah sih. Kalau kamu nggak mau ngasih uang tambahan, aku sih nggak mau ngerjain. Yaudah, iya. Nah, gitu dong. Dil. Nggak perlu nambah. Ini kita bisa maafatin si Vini. Uang dari dia kita bisa kasih buat sumbangan pesantren yang mantap. Uang? Uang? Tambahan? Ah. Eh, Fi. Tapi lah, dia, Fi. Itu bukannya orang yang tadi nyariin si lelang, ya? Aku punya dua. Apa tuh? Buat si lelang biar nggak balik lagi ke pesantren Punanta. Kita kerja sama aja bareng mereka. Ya kan? Jadi, kita dapat duit juga tuh dari mereka. Uang? Iya. Oke, oke. Ayo, ayo sampai itu. Kamu jangan sembarangan nuduh kita. Saya tuh nggak tahu apa-apa. Ngapain juga saya taro-taro si lelang? Terus kalau bukan kamu, siapa lagi? Karena hanya kamu kan yang berci sama lelang. Sumpah, bukan aku. Saya juga nggak heran kalau lelang banyak musuhnya. Karena anak kamu itu sanggong banget. Tapi kalau bukan Mas Rudy, siapa ya? Bang, saya pamit ya, Bang ya. Titip Sarah, Bang. Kakak, usah lo omongin juga bakal gue jagain. Nanti kebunakan gue. Ya udah, makasih, Bang. Sarah, Abi perangkat ya. Maaf, Abi perangkat lagi ninggalin kamu. Nggak apa-apa, Kobi. Lagian kan Sarah bisa jaga diri Sarah sendiri. Abi, hati-hati di sana ya. Iya, Insya Allah. Insya Allah, Abi masih bisa ngebantu buat ngediriin kun Anta kok dari sana. Insya Allah. Yaudah, perangkat indah ya. Hati-hati, Abi. Iya, Bang. Perangkat ya, Bang ya. Iya, Pak. Abi, hati-hati ya. Assalamualaikum, wa'alaikumussalam. Assalamualaikumussalam. Assalamualaikum, wa'alaikumussalam. Kalian berdua, serius, bisa bantu kita untuk menemukan lang? Serius, Bang? Iya, iya, Bang. Iya, serius. Tapi, Bang, nanti gini ya. Pas saya bawa si lang, abang-abang jangan nunggu di sini. Biar si lang nggak curiga. Mendingan abang nunggu di dalam mobil, gitu. Iya, licin banget itu rambutnya, Bang. Oke. Tapi, lihat. Kalau kalian berdua sampai, Bang. Maka ternyata diriakibannya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, Bang. Tapi, uangnya duluan ya, Bang. Vino. Aduh, iya, Bang. Tabung duit, Bang. Nggak usah pakai di hitung. Iya, iya, iya. Cepat, kalian. Iya, iya, iya. Ntar, Bang, ya. Misi, Bang. Bukanya pada kenceng-kenceng banget ini. Lihat, Bang. Iya. Siapa? Kayaknya sih, Bang. Oh, iya, bener. Lang, Lang, Lang. Lang. Bagaimana sih? Lang. Pasti kamu pengen kesan-san, kan? Ya, iya. Menurut lo aja orang udah nyampe sini. Aduh, jangan dulu, Lang. Jadi, gini. Tadi itu ada orang yang nyeriin kamu. Nah, sampai sekarang masih ada, Lang. Yaudah kasih tau sama gue siapa orangnya. Aku nggak takut. Aduh. Gakasih, Vick. Serem banget, Lang. Bobo pistol. Pak Ustadz yang tadi sampai ditodong. Iya. Berdua kenapa jadi sobae gini sama gue, huh? Kenapa jadi sobae? Tuh, siapa yang sobae sih? Kita nih, Dua Izra. Mau baik sama orang nggak boleh. Iya. Orang kita ngasih tau yang bener. Ah, udah kasih tau sama gue dimana orangnya. Yakin, nih? Yaudah, buruan. Yaudah. Di belakang sana. Ayo. Aduh, nggak berani deh kita di depan. Ngomong aja deh. Di mana? Di situ, Tadilang. Tadilang. Di sini. Iya, iya, iya. Nah, kan. Ini. Ini. Jadi, kamu yang namanya Elang. Iya, kenapa? Elang. Hati-hati, lah. Batuk. Cepat, batuk. Sebus. Cepat. Bawa ke mobil. Ini bang, hewan. Hewan, hewan. Di mana? Di situ, Tadilang. Tadilang. Di sini. Iya, iya, iya. Nah, kan. Ini. Ini. Jadi, kamu yang namanya Elang. Iya, kenapa? Elang. hati-hati, Tadilang. Cepat, batuk. Bawa ke mobil. Buat ke mobil. Iya, bang, iya, bang. Iya, bang. Abang, iya, bang. Berarti sekarang saatnya aku ketemu sama Sarah buat ngasih diri ini. Lah, kok kamu sendiri sih? Ih... Kamu nggak ingat? Kita tuh berdua. Kemana-mana harus berdua. Kamu sendiri-sendiri. Wah, Wan. Kapan lagi sih saya tuh ketemu Sarah empat mata? Iya kan? Udah lah kamu mendingan. Tunggu di rumah Bu Yuyun aja, oke? Oke? Gini nih, kalau udah Sarah nih. Iya. Sahabat dilupain. Itu aja terus. Kan, Wan. Udah ngamak deh, ngamak, ngamak. Ya, senyum kali, Wan. Udah, udah, udah. Kenapa sih, Kal? Kok kamu lemas kayak gitu sih? Aduh, abisnya aku capek tau nggak? Dari rumah ke masjid itu kan jauh. Mana aku abis makan lagi? Kan kalau kenyang, bauan itu ngantuk, ya nggak? Iya sih ngantuk. Tapi ini kan kita mau ke masjid, mau sholat. Gimana sih? Aduh, coba aja. Masjid itu deket dari rumah aku. Iya, elah. Dari sini ke masjid aja. Pakai segala capek. Eh, Sobri, ingat. Hadis yang Ustaz Musa pernah jelasin. Allah dan para-para malaikat akan bersolawat jika ada orang yang berada di sof paling depan sholat berjamaah. Wah, kalau gitu aku harus duluan. Biar aku dapat sholawat dari Allah dan malaikat. Dah, kalah akan lu aneh. Assalamualaikum. Eh, eh, Sobri, bagi-bagi mahal aja. Aku jadi gelo gigi ini ya. Waalaikum salam. Hanafi? Mau ada apa ya ke sini? Ini aku mau kasih uang buat sumbangan ngebangun pesantren kunanta. Oh, ke aku gitu? Iya. Kenapa gak langsung kasih kau Ustaz Musa aja? Tadi kebetulan aku lewat sini, jadi ingat kamu. Enjau apa ya ke sini? Akan keras di dalam kepada-mana baru. Enjau. Enjau apa ya ke sini? Enjau apa ya? Enjau apa ya. Enjau apa ya? Enjau apa ya? Mati lo! Bener! Iya bang, iya bang! Udah udah minggit! Bener! Udah minggit! Udah lewat! Galak banget sih! Sobri! Itu tadi bukannya kalang? Mobil itu mau kalang! Wah, jangan-jangan mobil itu nyuli kalang lagi! Bener! Wah! Mending sekarang kita bilangin ajak Ustaz Musa, kita aduin! Ayo! Jangan leporin Ustaz Musa! Nanti keamanan kita ngejarnya! Eh, emangnya kalo lari mobil itu bakal kesusul! Enggak kan? Kita lo jalan pintas, kita lo sawah! Wibet banget sih! Yaudah! Jadi aku pengen nitipin ini ke kamu biar kamu nanti bisa ngasihin ke Pak Ustaz Musa gitu! Yaudah! Aduh! Cuma begini aja sama Sarah jantung aku udah kayak yang pengen copot! Terus? Ada yang mau disampaikan lagi? Gak ada! Kalo gitu aku nambik pulang ya! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Buruan Kal! Buruan kamu yang buruan! Iya! Sekarang jaga mobilnya! Belum terlambat! Demi kau orang! Cepet Kal! Aduh! Kamu yang cepet! Faimtum! Faimtum! Faimtum Ustaz! Alhamdulillah! Demikian ceramah singkat Ustaz! Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan barusan bisa mendatangkan manfaat untuk kalian para santri pada umumnya dan untuk diri pribadi Ustaz pada khususnya! Amin! Dan semoga apa yang Ustaz sampaikan tadi bisa kita amalkan bersama-sama sebagai bekal kita di akhirat nanti ya! Amin! Alhamdulillahirbaalamin! Akhirul kalam! Wabilaitul taufiq wal hidayah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Waalaikumsalam! 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 Ya dah silahkan! Kembali ke tempat kalian masing-masing ya! Ya ya! Budit! Eee... Liat... Haikal sama Sobri nggak? Waduh! Budin belum ketemu Ustaz! Emangnya kenapa ya? Ha.. nggak! Biasanya kan musola itu jadi rame kalo ada anak-anak. Mana ya mereka ya? Mudah-mudahan secepatnya pulang. Yuk! Aduh! Untungnya sampe kita nungguin mereka disini aja. Yaudah, mending kita tunggu aja disini sampe mobilnya dateng. Ya enggak? Mana ya? Aha! Aku punya ide. Mas! Sedih. Pakai kayu? Tantap! Semuanya, semuanya, semuanya. Aku tekan, tekan. Aku tekan. Aku tekan. Aku tekan. Kayak! Eh moja, ngelembar apaan lo? Halo! Hai! Kurang ngajar mereka bos! Buat bisin aja bos! Ayo! Ayo! Biar. Terima kasih.